Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel youtube Meja Yansa bersama anda Sebelum kita mulai jangan lupa tekan subscribe terlebih dahulu dan tekan loncengnya Agar kita semakin semangat menghadirkan resep di channel Meja Yansa Kali ini kita membuat puding lumut bahan terdiri dari bahan A dan bahan B Bahan A yaitu 2 butir telur 1 bungkus agar-agar putih 550 ml air 150 gram gula putih 2 bungkus santan instan masing-masing 65 ml 1 sendok teh garam 1 sendok teh vanila 1 sendok makan pasta pandan Bahan B Setengah kaleng susu kental manis 4 sendok makan gula putih 4 butir telur yang digunakan hanya kuningnya saja 1 bungkus agar-agar putih 1 sendok teh vanila Dan 550 ml air Berikut cara pembuatannya Pecahkan 2 butir telur Pecahkan 2 butir telur Aduk menggunakan whisker Sampai betul-betul tercampur dengan rata Selanjutnya Masukkan 2 bungkus santan instan Masukkan gula putih Tepung agar-agar Masukkan garam Dan masukkan vanili Selanjutnya Masukkan air Pasta pandan 1 sendok makan Aduk kembali Tetap menggunakan whisker Atau sendok Aduk hingga Benar-benar tercampur Dengan rata Adonan kita Langsung disaring Hal ini kita lakukan Agar adonan kita Menghasilkan adonan yang halus Masukkan adonan ke dalam panji Ambil sedikit adonan Untuk mengambil bahan-bahan yang masih tersisa di dalam wadah Hidupkan api kompor Dengan menggunakan api sedang Dan aduk Dengan baik dan rata Jika adonan sudah menaik Jika adonan sudah menaik seperti ini Langsung matikan api kompor Yang menandakan adonan telah matang Masukkan di dalam loyang Biarkan hingga bagian atasnya sedikit mengeras Selanjutnya kita memasak adonan bahan B Pecahkan telur dan ambil bagian kuningnya Aduk rata Aduk rata menggunakan sendok atau whisker Sementara itu Masukkan tepung agar-agar ke dalam panci Lalu masukkan air Masukkan vanili Lalu masukkan gula Susu kental manis Hidupkan api kompor Menggunakan api yang sedang saja Dan aduk rata Aduk terus hingga adonan mendidih Setelah mendidih Matikan api Ambil 2 sendok sayur Adonan Dan masukkan ke telur Yang telah di whisker sebelumnya Lalu aduk rata Bersama adonan susu yang telah dimasak tadi Pastikan kompor Dan angkat Jika adonan pertama bagian atasnya telah sedikit mengeras Maka dipersilakan untuk memasukkan adonan susu Tuang sesendok demi sesendok Jadi jangan sekaligus Diamkan 2 hingga 3 jam Dan bila suka Boleh dimasukkan Dan ke dalam kulkas Setelah mengeras Potong-potong Sesuai selera Dan sajikan Ini dia hasil dari Puding Lumut Di channel youtube Meja Yansa Jangan lupa di subscribe ya Silahkan coba di rumah Dan selamat menikmati Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati